Pemirsa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman, Sumatera Barat, memeriksa tiga siswa SD dan tiga orang guru dalam kasus terbakarnya siswa SD bernama Adelia. Bertempat di Posek Awamalintang, petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman memeriksa terduga pelaku berinisial R yang menjadi penyebab terbakarnya Adelia. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan polisi dari pihak korban pada hari Selasa bekan lalu. Persabaan dengan meninggalnya Adelia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah memeriksa terduga pelaku dan guru, polisi akan melakukan gelar perkara pada Rabu besok. Dalam kasus ini, menurut polisi tidak tertutup pemukuinan, guru-guru di sekolah akan dijadikan terseka karena dianggap lalai dalam mengawasi anak didiknya. Dari unit PPA, satu dua hari ini rampung pemeriksaan supaya Rabu besok akan rencanakan melakukan gelar perkara untuk mekan-tekan pendidikan. Demikian. Yang dilaporkan siapa saja itu? Untuk dalam laporan, raporan polisi yang kami terima itu teman korban ya, yang juga melalui kelas 4 SD, berinisial R. Yang lainnya? Yang lainnya nanti akan berkembang. Jika nanti terbukti ada oknum guru yang melakukan kelalian dalam pengawasan terhadap korban, kami juga akan minta bertanggung jawab secara pidana.